Setelah dilepas Persib, kemana Levi Madinda berlabuh? Gelandang asal Gabon, Levi Madinda mengungkapkan bahwa dia masih ingin menikmati momen di kota Bandung setelah resmi dilepas oleh Persib karena masa peminjamannya telah berakhir. Pemain yang dipinjam oleh Persib dari Klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim JDT Football Club menyatakan bahwa saat ini dia belum memiliki rencana apapun terkait karier sepakbolanya setelah meninggalkan Persib. Untuk saat ini, saya belum membuat rencana apapun. Saya masih ingin menikmati kebersamaan di Bandung, ujar Levi Madinda. Levi Madinda juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Persib dan Boboto yang selama ini memberikan dukungan agar dia dapat tampil maksimal di lapangan. Saya ingin berterima kasih kepada semua, terutama kepada Boboto, yang selalu memberikan dukungan untuk saya bermain sebaik mungkin dan mendukung tim ungkap Levi Madinda. Sekarang, mereka kembali datang ke stadion, dan itu sangat baik untuk tim. Tim membutuhkan dukungan kalian hingga akhir, jadi tolong terus datang ke stadion. Pemain juga harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih atas segalanya, tutupnya. Ini klub anjar Fred sebutuan setelah dilepas Persib, meskipun dengan berat hati, Fred sebutuan telah memutuskan untuk meninggalkan Persib Bandung karena kewajiban kedinasannya sebagai anggota TNI AD. Teddy Cahyono, deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, dalam kurung PBB, menjelaskan bahwa Fred mengambil keputusan untuk mengundurkan diri atau mengakhiri kontraknya di Persib secara prematur karena dipindah tugaskan oleh kesatuannya. Teddy mengungkapkan bahwa Fred sebutuan akan melanjutkan karier sepakbolanya dengan bergabung bersama klub Liga 2, Malut United, yang saat ini sedang berjuang untuk promosi ke Liga 1 musim depan. Agar proses penugasan dapat berjalan lancar dan Fred dapat dengan mudah bergabung dengan klub tersebut. Akhirnya tercapai kesepakatan antara Malut United dan kami. Mengingat Fred masih terikat kontrak hingga Maret 2025. Ungkapnya Mantan pemain Inter Milan dan AS Roma resmi gabung Bayangkara Football Club. Pengumuman mengejutkan datang dari Bayangkara Football Club. Dengan mantan pemain tim Nas Belgia, Raja Nainggolan, resmi bergabung untuk memperkuat tim pada putaran kedua Liga 1 2023. Keputusan untuk merekrut Raja Nainggolan tidak dapat dianggap enteng mengingat pengalaman dan reputasinya sebagai mantan pemain Inter Milan dan AS Roma. Ya, Raja Nainggolan telah resmi bergabung dengan Bayangkara Football Club, Ungkap Sumarji. Perekrutan Nainggolan oleh Bayangkara Football Club dilakukan setelah pemain tersebut berstatus tanpa klub. Kehadiran Raja Nainggolan diharapkan dapat mengisi posisi yang ditinggalkan oleh George Blachko-Od dalam squad tim. Terima kasih telah menonton!